Intro Solara pengalihan sebanyak 36 ruas jalan di kota Pekanbaru menjadi milik Pemprov disambut baik pengamat tata kota Muhammad Ihsan Menurutnya sejumlah ruas jalan penghubung antar kabupaten kota memang sudah selayaknya menjadi kewenangan Pemprov Riau Namun Pemko Pekanbaru disarankan untuk secepatnya mengurus administrasi pengalihan tersebut Pengamat tata kota Muhammad Ihsan menyoroti terkait peralihan kewenangan sejumlah ruas jalan di kota Pekanbaru menjadi milik Pemprov Riau Dirinya menilai pengalihan kewenangan sejumlah ruas jalan terlebih ruas jalan penghubung antara kabupaten kota seperti Jalan Cipta Karya Hingga jalan pesantren yang volume kendaraannya cukup tinggi memang sudah seharusnya dilakukan Namun Pemko Pekanbaru disarankan untuk segera mengurus administrasi peralihan tersebut agar ruas jalan Cipta Karya bisa segera dilakukan perbaikan Jadi sebetulnya pengalihan kewenangan jalan itu, itu hal yang bagus ya Khususnya dari sisi Pekanbaru karena Pekanbaru kan banyak ruas jalannya Dan ruas jalan itu, kalau didanai semua sama Pekanbaru tentu kesekuensinya besar Dan pengalihan ke provinsi terutama itu untuk jalan-jalan lintas yang mengarah ke batas kabupaten kota Seperti Jalan Cipta Karya, Jalan Teropong, Jalan Santren Itu memang seharusnya begitu Cuma memang pengalihan itu, itu kan secara administrasi harus diurus Begitu sudah dinyatakan di alihkan kewenangannya per surat ke provinsi Tentu secara administrasi, bagaimana pengalihan status itu harus diurus itu Administrasinya, saya kira itu masalah yang sederhana saja Tapi tidak boleh menurut saya melelaikan untuk perbaikannya Ini kan jangan sampai delay satu tahun lagi, karena apa? Karena pengalihan yang belum tuntas, administrasi yang belum tuntas Nah itu menurut saya yang kita sayangkan, jangan sampai itu terjadi Dosen pasca sarjana ini juga khawatir jika perbaikan Jalan Cipta Karya terus ditunda Maka dapat menyebabkan masyarakat akan menjadi semakin menderita Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan